Bocah malang ini hanya terdiam. Ia ditemukan warga tengah duduk sendiri di perkebunan sawit di desa Santilik, kabupaten kota Waring Timur Kalimantan Tengah. Tubuhnya basah kuyup karena semalaman di hutan menanti sang ayah. Ia pun meminta warga membantu mencari ayahnya. Berdasarkan keterangan bocah malang ini, ia dan sang ayah yang mengendari motor hendak mengecek banjir di lokasi. Namun naas, tiba-tiba korban terjatuh dan terseret derasnya arus. Malang, sang ayah ditemukan 20 meter dari lokasi dalam kondisi tak bernyawa. Perusahaan bersama dengan karyawan melakukan pencarian terhadap orang tua korban dan kurang lebih 20 meter dari TKP ditemukan orang tuanya dengan kondisi telah meninggal dunia. Karena tak menemukan tanda-tanda kekerasan dalam visum, jenazah korban telah diserahkan kepada pihak keluarga. Sedapan bocah malang ini sementara dititipkan ke kerabat korban. Terima kasih telah menonton!